Intro Shalom Amang Inang semuanya, shalom selamat pagi Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita saat ini namun sebelumnya kita berdoa dahulu Bapak di sorga terima kasih untuk pagi hari yang keberikan bagi kami Kami mau mendengarkan firman Tuhan berkatilah firman yang kami akan dengar ini Menjadi kekuatan dan hidup baru dalam kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Saudara-saudara, bapak ibu saudara-saudara yang dikasih nama Yesus Kristus Firman Tuhan buat kita sapan firman Tuhan di pagi hari ini Tertulis di dalam 2 Korintus pasalnya ke-6 ayat 14 Demikian pembacaan firman Tuhan Janganlah kamu menyerupakan pasangan yang tidak sembang dengan orang-orang yang tak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan Demikian pembacaan firman Tuhan Ya amang inang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tentu kita sepakat bahwasannya Yesus adalah teladan dalam kehidupan kita Yesus adalah tuntunan di dalam kita dalam menjalani pengenalan kita pada Allah Bapak Nah karenanya di 2 Korintus 6 ayat 13-14 disini adalah sebuah contoh yang perlu kita teladani Dan bagaimana orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tahu di membedakan cara atau tindakan dia untuk menemukan pasangan di dalam kehidupannya Ya tentu di dalam ini Rasul Paulus itu sangat dekat dengan jemaat Korintus ya Di dalam pasal yang ke-13 ini Dia berkata aku berkata seperti kepada anak-anakku Nah ini juga berarti Paulus dengan jemaat Korintus sangat dekat sekali hubungannya Sampai Rasul Paulus juga menyampaikan nasihat firman Tuhan Seperti kepada anak-anak yang dikasihinya Nah dalam ayat 13 ini Paulus dengan jemaat Korintus seperti bapak dan anak Tentu walaupun dengan ayat ini tidak ada dijelaskan sosok seorang bapak Tetapi ia mengibarkan jemaat Korintus itu seperti anak-anak dan dia seperti bapaknya Jadi ada hubungan korelasi hubungannya yang sangat dekat antara bapak dan anak Nah tentunya hal inilah yang menjadi sebuah keteladanan yang kita lihat Contoh yang diberikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita Dan demikian Paulus meneru apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa membedakan cara atau tindakan kita di dalam menemukan sebuah kebenaran dan kedurhakaan Atau terang yang tidak dapat bersatu di dalam kegelapan Karena ada rol mode keteladanan yang diberikan kepada kita Yaitu Yesus Kristus melalui kehadirannya Nah tentu kita tahu memang enang Ya jemaat Korintus ini pada waktu itu adalah kondisinya adalah Banyak sekali gudang-gudang pelacuran ya Dimana banyak sekali antara laki-laki dan wanita sudah banyak yang melanggarkan firman Tuhan Banyak terjadi kerusakan moral yang sangat banyak terjadi di jemaat Korintus Ya Paulus kembali mengingatkan mereka pada saat itu untuk memilih pasangan hidup Ya bukan kawin-mawin Seperti alnya setebi hitam misalnya binatang begitu ya Nah supaya mereka mengambil pasangan yang seiman Supaya satu Tuhan Supaya satu hati Satu roh di dalam Yesus Kristus Nah jika tidak demikian Maka mereka akan terserek keluar dengan keyakinan yang mereka percayai Tentu di dalam Yesus Kristus itu sendiri Nah tentunya inilah kegeladan yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus itu sendiri Nah Paulus juga ingin mempertahankan iman jemaat itu yang ada di dalam iman Korintus itu sendiri Karena mereka bisa meninggalkan Tuhan apabila kawin-mawin pasangan yang tidak seiman Karena pasangan mereka yang tidak seiman ini Tentu akan mempengaruhi kehidupan mereka Dengan kehidupan pola beriman mereka Pola pengharapan mereka kepada Tuhan Sehingga Paulus mengingatkan kembali Tentang memberikan pemahaman pasangan yang benar Memilih pasangan yang benar di dalam Tuhan Yaitu ada tiga yang harus kita perhatikan Yang pertama kedua pasangan itu haruslah seiman Yang kedua kedua pasangan itu haruslah seimbang Dan yang ketiga kedua pasangan itu harus bisa sama-sama dipercayai Nah tentu dalam inti iman memilih pasangan ini Haruslah mencari pasangan yang seimbang Yang dapat dipercayai seiman sederajat Sehati satu Tuhan satu iman sepikiran sevisi di hadapan Allah Orang percaya tidak diizinkan untuk memilih pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan Jadi akan tetapi mereka harus keluar dari jalur mereka Antara mereka percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Nah inilah yang ditegukan oleh Paulus Sehingga dalam firman Tuhan pada saat ini Kita semakin dikuatkan dan ditegukan Bagaimana kita tetap setia dan teguh di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita dan mengasihi kita Selamat pelaksanakan aktivitas kita Tuhan Yesus memberkati kita Amin Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih untuk mengingatkan kami Supaya kami tetap teguh di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus Dan tetap hidup dalam cinta kasih Tuhan Ijinkan kami Tuhan melaksanakan aktivitas yang Tuhan berikan bagi kami Dan terpujilah engkau atas setiap kebaikan dan cinta kasih Tuhan Boleh hadir untuk mengingatkan kami anak-anakmu pada saat ini Terpujilah engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin